Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kawan, dan saudara semua Ketemu dan jumpa lagi dengan Agung Agjakolvis Di video kali ini saya akan membagikan Sewaktu membersihkan atau ganti air Serta pencegahan penyakit untuk ikan Tanpa di video air kolamnya sudah hampir habis Saatnya ikan saya pindahkan ke kerambah dulu Biasanya saya kalau ikan yang sudah seleksi keempat seperti ini Saya ambil ikannya tidak pakai sirok Saya ambil satu-satu ikannya Karena ini cuaca lumayan panas Biar agak cepat Saya pakai sirok Tapi dengan kehatian-kehatian Supaya ikan tidak rusak Ambil ikannya juga tidak banyak-banyak Untuk jumlah ikan ini Kurang lebih sekitar 200-250 ekor Biasanya saya ambilnya pakai tangan gini Itu ada jenis rancu dan oranda Usia ikan kurang lebih satu setengah bulan Dari nol atau dari awal pecah telur Itu bagian tengah kolam Daikannya tinggal sedikit Kita teruskan Ambil ikannya lagi Kita pindah ke kerambah dulu Seperti itu Kalau cara saya Pelan-pelan dan hati-hati Ambil ikannya Takutnya Ikannya Rusak Kita ambil ikan yang ada di tengah dulu Yang sudah Kehabisan air Itu ada Rancu Seperti ini Hujannya Ada Oranda Sama Mas Kofiran Karena sekarang lagi Musim hujan Dan ini Ada di puncak Hujannya Atau Di puncak musim hujan Awal Januari Sampai Februari Makanya Ikan Setiap ganti air Pasti Saya kasih Obat Atau Pencegahan Untuk penyakit Sekarang Kolamnya sudah Saya bersihkan Dan sedang Saya isi air Saya Persiapkan dulu Untuk Pengubatan Atau Pencegahan Penyakitnya Ada Tiga Jenis Media yang saya pakai Saya campurkan nanti Saya pakai Akwarium kecil Ini Ada Ampisilin Ambil sedikit Atau secukupnya Seperti itu Kita Aduk Biar merata Setelah itu Atau Selanjutnya Saya ambil Garam Kurang lebih Satu Sondok makan Biar Segini Kurang lebih Garamnya Kita masukkan Kita aduk-aduk lagi Biar merata Setelah itu Saya Kasih lagi Berupa Obat diru Obat diru cair Untuk Parasit Saya Memakai Prima Seperti ini Untuk Akwarium Segini Saya memakai Kurang lebih Seperti Empat Tutup Botol Seperti Tiga Dari Tutup Botol Setelah itu Kita Adamkan Dulu Dua Menit Seperti Ini Setelah Dua Menit Sekarang Kita Kasih Garam Di Kolam Kurang lebih Tiga Senggok Makan Senggok 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 Kasih Diga Obat diru Atau Bimanya Satu Tutup Botol Kita Ambil Ikannya Dulu Kita Masukkan Ke Akwarium Sudah Usah Terlalu Banyak Antara 20 Hekor Kurang Lebih Setelah Kita Masukkan Kita Biarkan Kurang Lebih Lima Menit Setelah Itu Kita Masukkan Ikannya Ke Kolam Untuk Pemakaian Medianya Empat Kali Pakai Setelah Empat Kali Kita Buang Kita Ganti Yang Baru Lagi Seperti Tadi Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi 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 selamat menikmati